Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman sesama penghobi ayam Mudah-mudahan sehat semua ya Salam kenal ya Kali ini kami mau berbagi tip seputar pakan ayam Ya teman-teman Kita menyajikan bahan ya Bahan ini nasi sisa ya Nasi sisa yang kita dapat dari salah satu kedai nasi ya Kita menyediakan ember dan mengambilnya setiap hari Tips kami ini kami dapat dari pengalaman kami Setelah beberapa tahun menjalani hobi ya Hobi pada usaha kami ini ya Mungkin sobat-sobat penghobi ayam Kita tahu lah ya Selain kesusahan ketika harus menjalani hobi ini Apalagi nanti kalau ayamnya sudah banyak Mungkin kita bisa Terbentur dengan modal Dengan modalnya ya Karena Kalau ayamnya banyak Mungkin modalnya pun harus banyak Jadi kita maunya modalnya pas Jangan sampai modalnya itu berlebihan ya Berlebihan ya Berlebihan Sehingga Diluar dari Budget dan mengalami kerugian ya Kemudian Sobat penghobi semua Ini kita Kita sedikit dedak ya Dedak Dedak ini Bisa kita jadikan Untuk bahan pencampur Bisa kita campur aja Kemudian Mungkin sobat-sobat penghobi sering kesusahan ya Ketika harus menjalani hobi ayam ini Dengan Benturan modal yang pas Yang seperti kita ceritakan tadi ya Kalau ayam-ayam sobat-sobat penghobi Tidak pas Pakan dan perawatannya Maka Dijamin Besarnya pun tidak ideal Ya Kemudian besarnya Tidak ideal Bisa jadi terkena penyakit Ya Nah ini kita lihat Nasi sisa ya Nasi sisa Dicampur sama bekas Nasi dari apa Dari rumah makan tadi ya Kita taruhkan Kalau ayah di satu tempat Mungkin mau kita campur ya Kita campur Jadi Kita pun harus Kita harus Lepaskan dia ya Lepaskan Supaya dia dapat Besarnya ideal Terus jauh dari penyakit Terutama yang Belakangan-belakangan ini Kalau misalnya Musim hujan Yang tidak berhenti-berhenti Ya kan Di mana-mana kita tengok Tetangga kita Banyak ayam yang mati Sementara Alhamdulillah ya Segala puji bagi Allah ya Kita Ayam kita Masih bagus ya Ayam kita sehat-sehat Tidak terganggu ya Tidak terganggu dengan Macam-macam penyakit tersebut Belum lagi Kalau dia kurang makan Karena dia masuk angin Dan lain-lain Makanya Kita juga harus Harus Meminimalkan ya Meminimalkan biaya Meminimalkan biaya Tapi ayam itu Harus tetap Dapat gizi juga Jadi Kita pun tetap Melakukan Umbaran Umbaran Maksudnya Umbarannya kita lepas Tidak dalam kandang Tapi kandangnya Kita kasih keliling Jaring ya Kemudian Itu berpengaruh Terhadap gerak-geraknya Jadi dia pun tetap Olahraga Makan cukup Terus pun kalau dia misalnya Dikasih pagar Tidak mengganggu Orang lainnya Ya pada konten kali ini Kita mau membahas Cara takaran Kebutuhan Pemberian pakan ayam Cara Takaran Kebutuhan Pemberian pakan ayam Ya Pemberian pakan yang bernutrisi Walau masa panenya lama Walau masa panenya lama Mempunyai Tantangan sendiri Ya bagi penghobi ini Dan ini Tidak boleh diabaikan Begitu saja Ya Sebab Apabila masa panen tiba Maka ayam-ayam yang kita panen Beratnya pas Kita pun puas Beratnya ideal Sehat Dan rasanya Enak Mantap Ya Kemudian Sobat penghobi Jadi Yang pertama tadi Pemberian pakan yang bernutrisi Ya Walau masa panenya lama Yang kedua Memutar akal Agar tetap memberikan pakan yang baik Jadi Kalau masalah ini Kita bisa sarankan Agar penghobi Ya mungkin mencari Kede-kede nasi Yang membuang makanan sisa Bisa menyediakan ember besar Ember besar Agar cukup menampung sisa-sisa nasi mereka Atau kalau tidak ada kede nasi di sekitar kita Mungkin Kita bisa mencari tetangga Yang dekat rumah Yang Sisa nasinya Mau dikasihnya sama kita ya Ya mungkin Kita sediakan ember Ember Dua ember Setiap hari kita rolling Kita putar embernya Berapa tetangga yang mau Ya kalau mungkin ayam-ayam kita Sekitar hitungan 50 sampai 100 50 sampai 100 Mungkin Satu hari Satu hari itu Bisa 1 setengah ember ya Itu udah tadi Pakan nasi Dan lain-lainnya Dicampur sama dedak ya Satu setengah ember 50 sampai 100 Satu setengah ember ya Atau sampai dua ember pun juga bisa Kalau udah di atas 100 Mungkin Satu setengah ember lah ya Atau lebih 200 Tinggal kalikan aja lah Sobat-sobat penghobi sekalian ya Karena banyak makan-makan Sisa kadang dibuang gitu aja ya Sayang ya Jadi Itu bisa kita Pakai ya Kemudian yang ketiga ya Ketiga Makanan kadaluarsa Mengandung bakteri Yang bisa menyebabkan keracunan Dan mengalami masalah Mulai dari masalah pencernaan Untuk masalah ini Kami memberikan solusi Yang bisa dicampur dengan Pakan yang segar Jadi Nasi yang Udah kadaluarsa tadi Atau beras Nasi kadaluarsa Atau sisa makanan Yang kadaluarsa Itu berbahaya Kalau misalnya Langsung dikasih ke ayam Ya mungkin bisa dicampur Sama yang segar Kami biasanya gitu Kalau misalnya Nasinya itu Nasi bekas Nasi sisa Kemudian Atau ada yang udah kelamaan Yang udah berbau Biasanya Kami kasih Campurnya itu yang segar Ataupun Biasanya Kalau udah terlalu lama Misalnya Pagi udah kita kasih Kemudian Pas waktu sorenya Mau kita kasih lagi Dia udah bau Udah bau Sepertinya udah gak layak gitu Maka Maka Sobat penghobi Berapa tahun kita menjalani usaha ini Yang keempat Yang keempat ya Yang keempat ini Kita tahu Deda itu Kalau udah terlalu lama Dia gak habis Misalnya makan ayamnya Ya cenderung berjamur Makanya kalau gak habis Usahakan Cuman caranya Supaya dia gak berjamur Misalnya dengan Memberikan Tempat Makanan ayam itu Di tempat yang terbuka Atau misalnya Yang agak kering Gitu ya Misalnya Jangan yang dekat air Atau jangan yang dekat minuman Atau jangan yang mudah terkena air hujan Ataupun Ditaruh di tempat terbuka Kalau panas Dia terjemur Ataupun kalau hujan Dia kita tutup Supaya jangan Masuk air ke situ ya Karena kalau udah masuk air ke situ Dia bisa Lebih Berjamurnya lebih cepat ya Ataupun Dia di tempat yang terbuka Gitu aja lah Kalau misalnya dia udah Terkena air hujan Apa udah dibuang aja Dijauhkan dia dari Ayam-ayam kita ya Karena udah dia Berjamur Tapi kalau Misalnya dia hari panas Lebih bagus Hari panas Biar dia Terjemur terkena Matahari Cepat kering ya Nah nantipun dia Diceker-ceker Sama ayam itu pun Udah terkering dia Enak bisa dimakan Masih bagus ya Kering dia Makanya Tips yang kami sarankan Untuk penghobi ayam Teman-teman kami Usahakan memberikan Pakannya itu Di tempat yang kering Dan Gampang kering Seperti di bawah cahaya matahari ya Dan rajin diberasikan Kemudian Yang kelima Ini pun lima Tak kalah penting ya Karena Banyak Kalau kita perhatikan Tetangga-tetangga Atau kawan-kawan kita Yang Hobi Berayam Tapi dia bisa kena Di nomor limanya Nomor lima Memberi makan Tepat waktu Kita sudah buktikannya Ya dengan izin Allah ya Ketika musim penyakit datang Ayam-ayam tetangga Ayam-ayam daerah sekitar kita Mati masal Mudah-mudahan Insya Allah Ayam kita tidak terkena ya Mantap Ya itu salah satunya Dengan Memberikan makan Tepat waktu Kalau di tempat kami Kami itu memberikan makan Pagi sama sore aja ya Pagi kalau bisa Jangan terlalu lama Apalagi kalau misalnya Dia musim hujan Musim panah Apa Musim hujan Dingin ya Kalau bisa dia Kalau kita memberikan makan Itu cepat ya Jangan sampai Angin yang duluan masuk Atau dingin dia Sempat Dingin Kemudian Bisa jadi Denti Karena terlalu dingin Ya kita Masuk angin Dia Napsu makannya Kurang gitu Jadi bisa jadi Cepat dikasih makannya Kemudian sore Nah sore Kalau bisa jangan Lama-lama kan Kami biasanya Memberi pakan itu Ketika asar lah Sorenya Jadi Jangan lupa ya Maksudnya Pagi dikasih makan Dan juga air Maksudnya ya Sore juga begitu Teratur rutin Dia rutin Jadi Ayam-ayam itu Mudah-mudahan Sehat-sehat Kemudian yang ke-6 Yang ke-6 Tentang takaran ya Takaran Nah Takaran ini Bisa dilakukan Biar nggak berlebihan Ataupun kekurangan Yang menyebabkan Yang seperti tadi Kita bilang Kalau berlebihan Pakannya bisa berjamur Atau kalau Terlalu sedikit Asupan ayam kurang ya Jadi Semuanya itu Harus seimbang ya Kami nggak pakai Takaran-takaran timbangan Nggak ada Cuma kami Kami sering memberikan itu Ya Kita tengok Oh ayam kita sekitar sekian Kita kasih makan Oh Belebih Besoknya kita kurangi Atau kesekitan Kita tambahin Jadi pas-paskan aja Ya memang betul Kalau pakai timbangan Itu lebih pas Tapi Kita Terlalu Rumit Begitu ya Kita main alami aja Main alami ya Ya mungkin Sekian tips dari kami ya Sobat-sobat Penghobi ayam Terima kasih Assalamualaikum Mantap Selamat menikmati